Oh, hai! Mengeluarkan beberapa produk-produk yang menarik Sehingga kemarin gue nyoba juga tas terbaru dari Bogabo ke Gunung Gede Sekarang gue nyoba juga jaket bulu angsa dari Bogabo Dengan kualitas dan hasil yang benar-benar memuaskan nih Setelah gue pakai ke Gunung Rinjani ini Dimana aja jaket ini dipakai tentunya ketika kemarin gue nge-camp Di pos 3 ekstra jalur sembalun Itu malam pertama gue pakai jaket ini Untuk berkegiatan dan tidur di dalam tenda Terus malam kedua di pelawangan Berkegiatan dan tidur di dalam tenda Paket jaket ini juga Dan terakhir finishingnya Ya sampai ke puncak Tadi kita berangkat setengah 2 dini hari Dan sampai ke puncak itu jam setengah tujuhan lah Dan sepanjang perjalanan tersebut Ya di kondisi-kondisi dingin Ya jaket Bogabo ini yang membuat badan gue hangat Nah sekarang gue akan kasih tau spesifikasi yang ada di jaket ini Plus gue kasih tau kelebihan kekurangan Dan testimoni ketika gue pakai jaket ini di Gunung Rinjani Yang gue pakai ini size M Jadi kalau emang badan lo mirip dengan gue Jadi kayak gini Gue pasnya di size M Walaupun di dalam masih ada base layer Masih cukup banget lah Dan ketika kemarin perjalanan pun Apalagi semalam itu Ketika size M ini dipakai ya Nggak sempit sama sekali Dan warna dari jaket ini sebetulnya Yang lo lihat ini warna biru Tapi sebetulnya ada 2 warna Karena jaket ini ketika nantinya dibalik Itu ada 1 warna lagi Jadi ketika sebelum dibalik Warna biru kayak gini Tapi ketika lo mungkin udah mulai bosan dengan warna birunya Bisa lo rubah warnanya jadi warna hitam Karena jaket ini bisa dibalik Ini salah satu fitur unik sebetulnya Karena ketika orang-orang melihat Kesannya kita punya 2 jaket Padahal 1 jaket yang sama Cuman dibalik aja Jadi gini penampilan ketika warna hitamnya dipasang Atau ketika jaketnya ini dibalik Dan jaket ini pakai bahan outer nylon Dan benar-benar tipis dan lembut Ketika nantinya lo punya jaket ini Jadi ketika lo pegang Ini tuh nylonnya tuh kayak ada semacam ripstopnya gitu Tapi harus benar-benar detail banget Untuk ngelihat ripstop yang ada di bahan nylon Di jaket ini Jadi biasanya Jaket-jaket bulu angsa kayak gini tuh Kebanyakan kan gue pakai untuk tidur Di dalam sleeping bag Dan gue pakai juga untuk summit tentunya Dan gue biasanya ngerasain tuh Nyaman nggak nih ketika dipakai berjam-jam Ketika kemarin dipakai 2 malam tidur Dan berkegiatan di area camp Plus dipakai jalan dari pelawangan sampai ke puncak ini Ini salah satu jaket bulu angsa yang nyaman Untuk bahan outernya Jadi nggak berisik ketika dipakai Bahkan ketika tidur juga Yang gue aneh sebetulnya Bahan dalamnya ini kan pakai Bahan dalam yang warna hitam tadi yang lo lihat Ini lapisan itu benar-benar Ngasih insulasi yang cepat Jadi ketika di dalam tenda itu udah mulai kerasi dingin Ketika jaket ini dipakai Itu proses insulasinya Atau proses penghangatannya Terasa cepat Karena hasil dari gesekan bahan dalamnya Bahan warna hitam yang tadi lo lihat Berbeda dengan beberapa jaket bulu angsa yang pernah gue pakai Bahkan di lapisan thermal bagian dalam itu Perlu jeda dulu Untuk thermal tersebut Menghangatkan badan kita di bagian dalam Kalau lapisan yang warna hitam ini sih Yang gue rasain beberapa kali 3 malam dan semalam naik ke sini sih Proses penghangatannya Akibat gesekan dari Bahan yang warna hitam ini Di badan gue Hangatnya itu terasa lebih cepat Bisa dibilang ini salah satu bahan Jaket bulu angsa yang Gue favoritkan sih Sejauh ini Oke sekarang gue akan ngebahas Fitur-fitur yang ada di jaket ini Fitur pertama yang tadi Jadi jaket ini bisa dibalik Artinya ada 2 warna untuk jaket ini Ketika dibalik pun jaketnya Masih terlihat tampak Jaket bagian depan gitu Karena ketika dibalik itu Ada warna hitam Yang mana ya Jaket ini punya 2 warna Warna biru disini Dan warna hitam Yang tadi gue balik Itu fitur pertama Fitur yang kedua Kita langsung ke bagian hoodie Di bagian hoodie ini ada topi Yang pakai bahan lebih Kaku disini nih Terus di bagian kanan sini Ada just table strap Dengan tali yang bagus Dengan bakal yang bagus juga Dan di bagian belakang sini Ada lagi nih Just table strap Jadi yang gue rasain semalam Ketika Summit ke Gunung Rinjani ini Kan ada angin kencang Dan udara dingin tentunya Tapi ketika Si hoodie ini dikencangkan Di seluruh strapnya Itu di bagian kuping gue Terlindungi dari Angin dingin yang menerpak Ke kepala gue Termasuk di bagian kepala Atas dan kepala belakang juga Termasuk di bagian leher juga tentunya Karena hoodie ini benar-benar Melindungi di bagian kepala gue Dan bisa juga sebetulnya Sampai atas kayak gini nih Cuman memang bertahan Beberapa menit aja ya Karena agak ketutup hidungnya Kebanyakan sih Sepanjang summit gue Semalam itu ya Agak dibuka kayak gini Biar mulut dan hidung gue Bisa bernapas Dengan leluasa gitu Gak kehalang Oleh kerah yang ada disini Tapi sesekali ketika Gue butuh hangat Di bagian hidung dan bibir ya Gue kayak gini Gue pasang kayak gini Resetnya sampai atas Dan itu menghasilkan Gesekan hangat Di bagian hidung dan bibir gue Nah di bagian dada ini Di bagian kiri Ada logo Bogabo Di bagian kanan gak ada Jaket ini punya dua saku Di bagian bawah nih Kanan dan kiri Di bagian dalamnya ini Lapisannya sama Dengan lapisan yang tadi Lu lihat ketika Jaketnya dibalik Dan ketika tangan lu masuk ke sini Terjadi gesekan yang hangat juga Dan sakunya ini Dilindungi lagi oleh Resleting Jadi ada resletingnya Di kedua saku Di bagian depan sini Di bagian bawahnya Ini ada just treble strap juga Di bagian kanan dan bagian kiri Untuk meminimalisir Angin masuk melalui Pinggang lu nantinya Di sini ada logo Bogabonya nih Di sebelah kanan Terus di sebelah kiri sini Ada logo Bogaba juga Nah di sini ada Fill power 850 Untuk fill powernya Untuk ruas-ruas yang lu lihat di sini Ini tanpa jahitan Jadi ketika lu lihat secara detail Di sini kayak di press gitu Jadi ini sebetulnya Untuk meminimalisir Bulu angsanya itu keluar-keluar Melalui lubang-lubang bekas Jarum jahitan Bukan berarti tidak ada jahitan Di jaket ini Karena untuk pola-pola di Kanan dan di kiri sini Tetap pakai jahitan Tapi sebetulnya tetap Ketika kemarin gua tidur Dua malam pakai jaket ini Ketika pagi-pagi itu Bulu-bulu angsanya Tetap keluar-keluar Sebetulnya Walaupun ini Udah Tanpa jahitan kayak gini Di bagian lengannya ini Pakai Bahan Elasis kayak gini Jadi bukan pakai velcro gitu Di kiri dan di sebelah kanan Untuk resleting utama Ini udah pakai YKK zipper Dan untuk mode resletingnya Kayak gini nih Biasanya kan ada yang pakai Daun waterproof Kalau ini enggak Tapi ini Mempermudah untuk lu ngebuka Dan pakai Di bagian jaket ini Nah untuk bagian dalamnya Yang tadi lu lihat ya Tetap ada saku Di kiri dan di sebelah kanan sini Biar enak Gua bahas lebih detail aja deh Di bagian dalam Untuk si resletingnya pun Karena jaket ini bisa Bulak-balik Jadi untuk Kepala resletingnya Ini udah dua arah ya Jadi ketika lu mau Ngebalik jaketnya Dan pakai lapisan dalamnya Untuk dijadikan Wajah depan Jadi si resletingnya pun Tinggal lu puter aja Karena punya dua arah juga Ketika dibalik kayak gini Warna hitamnya Warna-warna hitam Yang mengkilap Di sebelah kiri sini Ada logo Bogabo Di kanan enggak ada Dan resletingnya Ditutup Beda dengan yang tadi Jadi kalau resleting tadi itu Kebuka Jadi bisa kelihatan Garis tengahnya Menandakan itu resleting Kalau ini Resletingnya hitam Sama Tapi ditutup tuh Jadi enggak kelihatan Dari resleting Nah di kiri kanan ini Ada dua saku Kalau yang tadi pakai resleting Kalau yang saku dalam ini Enggak pakai resleting Di bagian kanan Masih ada logo Bogabo Di bagian kiri Ada logo Bogabo lagi Di bagian belakangnya Bisa lu lihat aja Kayak gini ya Ya tinggal lu tentukan aja Lu lebih Akan sering menggunakan Warna hitamnya Atau warna birunya Nanti ketika lu punya jaket ini Sekarang gua akan ngomongin Kelebihan kekurangan dari jaket ini Plus Testimoni dari gua Ketika Tiga hari Dua malam Gua pakai Jaket terbaru Dari Bogabo ini Oke sekarang gua akan ngomongin Kelebihan yang gua rasain disini Dan disini ada monyet Nggak bakal nyerang ya Buset dah Kasih ya Masa kalah sama monyet Monyet ada samit Kelebihan yang pertama Yang gua langsung rasain Di sepanjang jalur Rinjani ini Terutama di pos tiga Dan pelawangan Dan sampai puncak Yaitu Bahan yang dikasih oleh Bogabo disini Bener-bener lembut Nyaman untuk dipakai tidur Nyaman untuk dipakai Di perjalanan Dalam hal ini Berarti Samit Dari pelawangan Sampai ke puncak Kalau gua boleh bandingkan sih Di beberapa jaket bulu angsa Yang pernah gua punya Ini salah satu Bahan yang ternyaman sih Entah itu bahan Yang warna biru ini Ataupun yang warna hitam tadi Karena kan jaket ini Bisa bulak-balik Kemungkinan besar Di koleksi Jaket-jaket bulu angsa Yang gua punya di rumah sih Ini salah satu Bahan yang lembut Yang kemungkinannya Akan sering gua pakai Ketika nantinya gua Naik gunung Ke beberapa Gunung selanjutnya Jadi untuk bahannya Ini salah satu Bahan favorit gua Kelebihan yang berikutnya Tentunya Angka feel power Yang ada di jaket ini 850 Angka yang besar Terbilangnya Kalau kita bandingkan Dengan jaket-jaket Bulu angsa Yang dipunyai oleh Brand-brand lokal Bahkan kalau kita bandingkan Dengan brand-brand luar pun 850 ini Ya bisa bersaing lah Dan kemarin Semalaman gua pakai pun Daya kembang yang dihasilkan Karena memang 850 Bener-bener maksimal Dan akhirnya Berpengaruh kepada Proses memerangkap panas Di dalam tubuh gua Kelebihan yang kedua Yang dari kemarin gua rasain Ketika kondisinya Gua tuh udah Di area kem Dan udah mulai malem Suhu udara itu Udah turun Dan mulai ada Angin-angin dingin Ketika badan gua Langsung dibalut Oleh jaket ini Ya yang tadi gua bilang Proses insulasi Atau proses penghangatan Yang ada di jaket ini Bener-bener cepat Bahkan semalam gua bandingkan Dengan jaket bulu angsa Yang ada termalnya Lebih cepat Jaket ini Untuk proses penghangatan Karena ada beberapa jaket juga Ketika gua ngerasa dingin Terus langsung pake jaket Nggak langsung hangat Atau bisa dibilang Proses penghangatannya itu Perlu waktu lah Tapi ketika Beberapa malam gua pake jaket ini Yaitu proses penghangatannya Bener-bener terasa cepat Di jaket bulu angsa Dari Bogaboy ini Kelebihan yang kedua Tentunya fitur bulak-balik Dari jaket ini Jadi ketika lu punya jaket ini Serasa punya dua warna jaket Tampak depan ya Jaket warna biru kayak gini Ketika dibalik jaketnya Ada Wajah berwarna hitam Jadi lebih fleksibel Seakan-akan lu bau dua jaket Ketika naik gunung Padahal hanya satu jaket aja Itu fitur unik sih menurut gua Kelebihan yang berikutnya Fungsional dari hoodie Yang ada di jaket ini Bener-bener efektif banget Apalagi ketika Tadi gua summit jam Setengah dua dini hari Sampai atas itu ya Ya bisa lu bayangin Ke puncak Angin pasti gede Bukan hanya angin aja Anginnya bawa suhu dingin juga Tapi ketika Hoodinya gua pasang Seluruh talinya gua kencengin Perlindungannya bener-bener Maksimal banget Bahkan Di bagian kuping gua Karena bergesekan dengan lapisan Yang warna hitam tadi Ya terasa hangat aja Padahal gua gak pake kupluk Gua gak pake buff Tapi Bener-bener melindungi Di bagian kepala gua Di kondisi dingin Summit Gunung Rinjani Sekarang gua akan ngomongin Kekurangan yang ada di jaket ini Sebetul gua agak bingung Untuk ngulih-ngulih Kekurangan yang ada di jaket ini Karena untuk harga 500 ribuan sih Ini Bener-bener memuaskan Kualitasnya untuk Jaket Bogaboy ini Paling satu deh Yang Memang gua perlu kasih tau Takutnya lu kaget Jaket ini kan udah seamless Tanpa jahitan Yang tadi gua pernah bahas juga Yang tadi gua bahas juga Tapi tetep Keluar-keluar tuh Di Selah-selah ruas Yang ada disini Walaupun yang keluarnya itu Bulu-bulu angsa yang Kecil-kecil Yang gede-gede sih Gak keluar Dan Jumlah Bulu-bulu angsa yang keluarnya itu Ya Lumayan Banyak sih Terbilangnya ya Yang gak banyak keluar semuanya Tapi kalo gua bandingkan Dengan jaket-jaket bulu angsa lain Terbilangnya Banyak lah Bulu-bulu angsa yang keluar Apalagi nanti ketika lu pake Lu cobain aja Ketika bangun tidur Lu liat Bulu-bulu angsanya keluar atau engga Nah itu mungkin Satu kekurangan yang Gua Coba kulik-kulik Di jaket ini Karena Terus terang aja Banyak kelebihan Untuk jaket ini Oke Itu aja mungkin Udah gua sebutin Kelebihan Kekurangan Dan tes produk Atau testimoni Dari gua Di sepanjang Jalur Gunung Nginjani ini Gua dua malem Di bawah Sampai ke atas Sampai samit Pake jaket ini Terus Jaket Bulu angsa dari Bogabo Menurut gua sih Untuk harga 500 ribuan Ketika gua kemarin beli itu 500 ribuan Di bawah 600 Ini bener-bener Memuaskan banget Kalau emang lu pengen jaket ini Udah gua cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Kalau emang lu suka dengan video ini Silahkan di like Sampai di share Kalau emang lu suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh